Halo teman-teman semua, balik lagi di channel Sofadinan So, di video kali ini akhirnya saya nge-review dan juga unboxing sebuah track hot wheels lagi ini guys ya Karena juga udah lumayan lama banget, saya nggak unboxing track hot wheels Dan disini saya udah ada sebuah track hot wheels terbaru untuk di tahun 2022 ini guys ya Nah, ini ada keterangannya, new 42022 disini guys Dan disini ada seri baru, ini adalah seri steam nih guys ya Ini kayak seri baru gitu untuk track hot wheels dari hot wheels untuk di tahun 2022 Dan disini untuk nama tracknya sendiri adalah drop and score Dan sesuai namanya, disini kita harus drop, ngejatuhin si mobil hot wheelsnya Dan nanti dia bakal ngecatat skor disini nih guys ya Nah, kira-kira mobil apa yang bakal skornya paling tinggi Nah, ini kita bakal lihat bersama-sama guys Dan disini keterangannya juga, kita udah dapet 1 buah mobil hot wheels guys ya Tapi kita nggak tau mobilnya apa, ini kayaknya baru juga Biasanya tuh kalau beli track hot wheels dan dapet mobil hot wheelsnya Itu bakal langsung keliatan guys, dia kayak transparan gitu guys ya Dia bolong transparan Tapi ini kita nggak tau bakal dapet mobil apa di dalamnya Nah, kita langsung review aja dari packagingnya Packagingnya seperti ini Box yang nggak terlalu besar seperti ini Ada logonya hot wheels yang oversized besar banget Ada namanya drop and score Bagi depannya seperti ini guys ya Ada namanya hot wheels, steam, new 42022 Dan juga ada gambar dari tracknya nanti nih guys Nah, untuk bagian sampingnya seperti ini Ada logonya lagi Dan ini seperti biasa guys ya Logo-logo dari track hot wheels Ada sebagian belakangnya, nah ini udah guys Yang spesial adalah di bagian belakangnya ya guys ya Disini ada keterangannya Cara-cara bermainnya Dan ini ada cara buat ngelipatnya nanti nih guys Kalau kita mau nyimpen tracknya Udah nggak mau dimainin lagi Bisa dilipat seperti ini Dan ini ada kayak semacam paperworks lagi guys ya Dapet dari seri steam ini Dan ini ada cara mainnya Leave and release pendulum to launch Jadi kita harus angkat dan juga lepas guys ya Si pendulumnya ini atau si ayunannya ini Biar mobil nanti bisa launch dan nyetak score di bagian sini guys Di bagian depannya Nah, jadi kalau lebih seperti itu Bagian bawahnya seperti ini Ada logo SNI-nya juga Ini yang udah resmi masuk ke Indonesia guys ya Nah, ini ada sticker SNI Bagian sebelahnya dia seperti ini guys Ini ada singkatannya guys ya dari steam Yaitu adalah Science, Technology, Engineering, Art, and Math Nah, jadi seperti itu guys Kepanjangannya dari si steam ini guys ya Jadi ada kepanjangannya Nah, jadi itu dia untuk packagingnya Nggak usah berlama-lama lagi Oh iya, dan yang terpenting nih guys Harganya guys Harganya juga masih reasonable guys ya Untuk sebuah track Hot Wheels terbaru di 2022 Di harga 200 ribuan guys Nah, jadi segitu harganya guys ya Dan ini saya belinya dari Shopee Kalian bisa langsung cari aja Hot Wheels track drop and score di Shopee Ataupun di marketplace manapun guys Nah, nggak usah berlama-lama lagi Langsung aja kita buka disini Gengel dirobek aja Ini pastinya masih baru Masih disegel juga Kita robekin aja disini guys Nah, ini dah guys ya Udah terrobek Kita angkat lagi Kita buka Dan ini dia guys Nah, jadi dia seperti biasa Dia unassembled Jadi belum terakit guys ya Masih dia Bentuknya pretelan seperti ini Ini ada tutorialnya Kita ambil dulu Nah, ini ada Oh, ini ada stikernya nih guys Nah, ini dia ada stikernya Stikernya juga disolatir lagi disini Kita coba Angkat aja Nanti ini kita bakal pasang Di bagian Ayunannya guys ya Di bagian pendulumnya Kita pasang Ada tingkat kemiringan ya Mau berapa derajat Bisa diatur disini guys ya Kita bisa ada panduannya Di stikernya ini Dan berikutnya ini adalah tutorial Cara ngerakitnya nih guys ya Nah, ini dia Gimana cara-cara ngerakitnya Seperti ini Berikutnya ini dia Part-part tracknya Kita ambil dulu Ini ada track lurus biasa Warna orange Ada dua buah sih nih guys Ini yang standar 30 sentian Dapat dua disini Berikutnya ada apa lagi Kita coba ambil aja Satu persatu Ini ada apa nih guys ya Oh, ini bagian ayunannya nih guys Atau pendulumnya nih guys ya Yang dalam bahasa Inggris Nah, ini dia Jadi kita harus angkat nih guys ya Angkat si ayunan ini Kemudian tinggal dilepas aja Kayak gini Nah, dan mobilnya Bakal langsung mental Meluncur dengan sangat kencang guys Nah, jadi kalau lebih seperti itu Berikutnya Oh, nih guys Disini ada box dari mobilnya nih guys ya Nah, jadi ini seperti ini Ini mobilnya pun sekarang Jadi misteri juga nih guys Wow, ini keren banget juga sih Mantap banget Kita dapat mobil misteri seperti ini Dan ini kita bakal buka Sebentar lagi guys ya Kita bakal unboxing dulu semuanya Baru kita unboxing mobilnya guys Dan disini ada paperboxnya juga nih Nah, disini ada kayak percobaan tambahan gitu Jadi kayak eksperimen Disini ada beberapa skor-skornya gitu guys ya Jadi kalian bisa tambah-tambahin semua Tiap-tiap mobilnya bakal dapat skor berapa Dan ini mungkin saya gak bakal pakai ini guys ya Saya bakal main yang normal-normal aja Yang simple-simple aja Yang mudah buat dimainin sama anak-anak kecil Dan ini ada semacam rencana belajaran juga Jadi konsepnya untuk seri Steam ini adalah Bermain sambil belajar guys Ini kayak seri baru dari Hot Wheels gitu guys ya Oke, berikutnya ini ada apa nih guys ya Disini kayak ada semacam base warna orange seperti ini Nah, ini dia Disini ada logonya Hot Wheels kayak gini 2021 Mattel made in China Dan ini materialnya agak-agak kerasa berbeda guys ya Kerasa berbeda daripada Hot Wheels pada umumnya Ini kayak ngedoft gitu Dan menurut saya pribadi Agak sedikit kerasa lebih murah guys ya Daripada Hot Wheels pada umumnya sebelumnya Kita terus ini aja Dan berikutnya ini guys Nah, ini adalah papan skornya nih guys ya Untuk petunjuk angka skornya nanti Dan ini ada juga gambar tengkoraknya Yang artinya adalah zonk guys ya Jangan sampai nanti penunjuk panahnya berhenti di area tengkorak ini guys Kalian gak dapet skor sama sekali guys ya Dan ini juga sama Ini bahannya kayak doff kayak gini Kerasanya kesannya sedikit lebih murah sih guys Dibanding Hot Wheels track sebelumnya Terus ini aja Untuk papan skornya Berikutnya ini ada apa lagi Ini ada sebuah Seperti biasa logo Hot Wheels kayak gini guys ya Nah, ini dia warnanya juga merah Masih sama bahannya dengan doff kayak gini Berikutnya ada apa lagi disini Kita ambil Ini ada part kecil seperti ini Ini adalah konektornya guys Wow, ini konektornya bagus guys ya Dia warna biru cerah seperti ini Bahannya juga mantep Bagus banget Nah, ini dia dapat dua disini Kita langsung buka aja Buat konekin si dua buah track orange ini guys ya Terus ini Berikutnya yang terakhir ya guys Disini ada satu buah remnya nih guys ya Atau arenanya Dan ini dia guys Nah, ini dia Ini adalah si penunjuknya guys Jarum penunjuknya Nanti bakal mobil kalian itu berhenti di mana guys ya Nah, jadi ini dia Ini skornya nanti disini Dan ini bakal menunjuk ke angka yang mana nantinya guys Nah, jadi jangan sampai kena si tengkorak ini guys ya Nanti kalian gak dapet apa-apa Dapetnya zonk malah Oke, jadi ini dia Untuk semua part tracknya Ini udah kosong boxnya Dan sekarang kita buka dulu dari mobil lah guys Ini mobilnya juga bikin penasaran guys ya Karena dia sekarang dibikin mystery box seperti ini Untuk mobilnya Yuk langsung aja kita lihat guys Kira-kira bakal dapet mobil apa Yang pastinya sih mungkin fantasi Dan juga made in Indonesia nih guys ya Mungkin mobilnya Kita coba buka aja Disini Nah, ini dia Wow, ini dia Mobilnya warna merah seperti itu Dan Oh, ini guys Dia warna biru merah guys ya Bodi dia tanah separan seperti ini Wow, ini keren banget Dan ini dia adalah Betul guys Dia made in Indonesia nih guys ya Nah, ini dia Made in Indonesia guys ya Karena memang sekarang itu Hot Wheels Lebih fokus yang made in Indonesia Untuk mobil-mobil di track-track Seperti ini guys Nah, jadi itu dia Untuk mystery box dari mobilnya Kita dapet mobil yang super-duper keren Kayak gini guys ya Wow, ini mantep banget mobilnya Dan sekarang saya bakal rakit dulu Semua track ini Supaya jadi satu kesatuan Dan kita bakal langsung Coba mainin aja guys Oke guys Ini tracknya udah selesai Saya rakit nih guys ya Tapi disini saya cuma pakai Satu track aja Untuk track orange ini Karena menyesuaikan Dengan ukuran meja saya guys ya Jadi kalau kalian punya space yang luas Mungkin main di lantai gitu Bisa banget ditambahin aja guys ya Kalian bisa tambahin lagi Yang tadi udah dapet juga Jadi pakai dua jalur guys Dan ini saya pakai satu aja Supaya lebih gampang juga guys Jadi gak perlu capek-capek guys ya Jadi mobilnya bisa pelan aja Dan juga ini jarumnya langsung naik Lumayan tinggi guys Nah, jadi itu dia Ini kalau mau main jarumnya Harus dalam kondisi Nop di bawah seperti ini guys ya Nah, jadi disini saya udah siapin Beberapa mobil Ini tepatnya ada lima mobil disini Nah, ini deh guys Pertama yang paling kiri adalah Yang tadi guys Yang tadi dapet dari tracknya ini Ini adalah mobil fantasi Kemudian kedua Ada mobil sedan nih guys Disini ada Honda Civic Type R Kemudian ada SUV nih guys Disini ada SUV nya Lamborghini Urus Dan juga ada mobil Wagon yang vintage banget Disini ada Datsun Wagon Dan juga ini ada supercar guys ya Ada sport car gitu Ini ada sebuah Porsche 918 Spyder Nah, jadi Nanti dari seri mobil apa nih guys Yang paling dapet score tertinggi Disana Kita langsung bakal coba aja Dan ini cara mainnya adalah Tinggal diangkat aja Untuk si ayunan ini Atau pendulungnya Ini yang warna Tosca ini disini Ini diangkat Dan kalian tinggal masukin mobilnya Dari belakang sini Seperti ini guys Nah, seperti itu guys Dan dia gak bakal keluar Kalau belum nabrak disini guys Nah, jadi kita tinggal angkat aja Disini udah ada pengukurnya Tinggal diukur aja Mau seberapa derajat tingkat kemiringannya Dan mungkin sekarang Saya bakal coba dari yang paling maksimal dulu guys ya Disini ada 120 nih Nah, ini dia Saya bakal lepas Dan dia bakal mencetak score berapa disana guys Kita bakal lihat aja bersama-sama Yuk Ini adalah mobil fantasy Yang dapet dari tracknya Barusan guys ya Yuk Satu Dua Tiga Wow Dapet score 70 Tadi dia langsung balik lagi kesini Dan ini gak bakal tembus lagi guys Ini langsung menutup disini Mantap banget Dia berhasil mencetak score 70 disana guys Oke Berarti si mobil fantasy ini Yang tadi dapet dari box packagingnya Mencetak angka 70 guys ya Ini bakal Dan bakal saya aduin Bareng-bareng mobil lainnya nih guys Nah ini guys ya Sekarang berikutnya adalah si Datsun Wagon ini guys Kira-kira dia bakal mencetak score berapa nih guys ya Kita bakal masukin Nah disini Dan ini kita turunin lagi Dengan tingkat kemiringan yang sama guys ya Di 120 Ini yang paling maksimal Paling kenceng Yuk Langsung aja Satu Dua Tiga Wow Disini dia mencetak angka 60 sampai 70 guys ya Tapi itu lebih ke arah 70 Jadi sama guys Kurang lebih sama Sama si fantasy tadi Berikutnya kita coba lagi Ini ada si Honda Civic Type R nih guys ya Ini mobil sadan disini Langsung kita coba aja Kita masukin disini Yuk Langsung kita masukin guys Dan ini diturnin dulu Seperti biasa Yuk langsung aja Dengan tingkat kemiringan yang sama Satu Dua Tiga Wow Malah lebih pelan guys Dia ini 60 guys ya Belum ada yang berhasil Ngelebih 70 Tadi Ternyata si mobil sadan ini Malah lebih pelan guys Berikutnya Next Candidat berikutnya Ada si SUV Lamborghini Urus nih guys ya Ini yang bodinya Yang paling besar Paling tinggi juga Kita bakal coba masukin dulu disini Nah Seperti itu Dan ini diturnin lagi Kita coba lagi nih guys ya Dari tingkat kemiringan 120 derajat Apakah dia berhasil Mencetak angka lebih tinggi Dari 70 Kita coba aja guys ya Yuk Satu Dua Tiga Wow Malah sama guys 60an guys ya Dia masih sama Sama si Datsun Wagon tadi Oke Jadi ini yang terakhir guys Yang terakhir adalah Si Porsche 918 Spyder nih guys ya Kita masukin disini Dan langsung kita coba nih guys ya Kira-kira apakah berhasil Dia mencetak angka yang lebih tinggi Dengan nyetak kemiringan yang sama nih guys ya 120 Yuk Langsung aja Satu Dua Tiga Wow Sama guys Jadi di angka 60an tuh guys ya Belum ada yang berhasil Sampai ke 100 disini guys Jadi agak susah nih guys ya Untuk mencapai skor yang lebih tinggi Daripada 70 Mobil-mobil ini cuma berhasil Di angka 70 guys Tadi Untuk si Fantasy Car ini Yang tadi dapet dari track ini Dia mencetak angka 70 juga guys ya 70 tadi di angka disana Kemudian untuk si Datsun Wagon ini Mencetak angka 70 juga Untuk di papan skornya Berikutnya ada si Civic nih guys ya Di Civic ini malah lebih turun lagi Dia di 60 Poinnya disana Dan berikutnya adalah Si Lamborghini Urus ini Dia mencetak angka 60 juga guys Jadi dia masih sama guys ya Gak terlalu kenceng juga Di 60an Dan si Porsche 918 Spader ini Di angka 70an tuh guys Jadi masih sama seperti Si Mobil Fantasy Dan juga si Datsun Wagon guys Nah Oke jadi sekarang mungkin Saya bakal coba aja Saya bakal agak Dilempar sedikit guys ya Biar dia bisa mencetak Power yang lebih kenceng Kita coba aja guys Pake mobil yang sini guys ya Si Datsun Wagon ini Kayaknya bagus Kita coba angkat Nah ini dia Saya bakal agak Hentak sedikit guys ya Saya bakal hentak ke bawah Seperti ini Yuk kira-kira bakal Berapa skornya 1, 2, 3 Wow malah lebih pelan lagi guys Kalau dia agak hentak dikit Dia malah mencetak angka Cuma 50 guys ya Jadi kita memang harus Releasenya pelan-pelan aja Seperti ini Nah baru dia bisa naik lagi Kesana guys ya Nah jadi kurang lebih seperti itu Ternyata gak segampang Yang kita kira guys Untuk mencetak skor yang tinggi guys ya Apalagi bisa sampai Di 100 ini Nah ini bakal susah banget Pastinya Karena ini juga masih jauh banget Tracknya Nah sampai kayak gini Sampai ini hampir kebalik Kayak gini guys Nah jadi Kalian harus menemukan mobil yang tepat Kalian bisa Coba beli aja untuk track ini Dan kalian juga bisa bereksperimen Kalian cari mobil mana Yang bisa mencetak point tertinggi guys ya Nah jadi kurang lebih seperti itu Untuk track drop-in skor ini Dari Track Hot Wheels seri 2022 ini guys Nah kalian suka atau enggak Coba kalian tulis komentar di bawah guys Nah jadi kurang lebih seperti itu aja Untuk unboxing saya Mengenai si track ini Saya udah unboxing Dan juga coba mainin Kalau kalian suka sama videonya Jangan lupa untuk di like Comment Share Dan juga di subscribe pastinya Ke channel saya di NAN Oke guys Thanks for watching See you on the next video Bye 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 bye